Pagi Pagi Pasti Ya balik lagi di Pagi Pagi Pasti Happy Papi gimana, loronya udah bisa dihubungi belum? Loronya belum diangat-angat Dia mungkin lagi bertapa di salah satu gunung yang entah diantah berantai Iya betul Nanti udah gak usah ditelepon papi, langsung aja undangan nanti suatu hari Ya kalau begitu sekarang kita akan undang-undang tamu kita yang ganteng tadi yang saya bilang Inilah dia Marcelino Marcelino Halo apa kabar? Pagi Halo Saya kalau bilang kamu yang ganteng begini saya makin minder loh Gak apa-apa papi Iya dong ganteng badannya bagus bapak superman kita Wangi Zaman sekarang badan bagus biasa, jarang sekali one pack Oh iya Eh ini ada highlight nih papi Apa? Ada highlight Ada highlightnya dulu Iya, highlight dulu Oke kita lihat dulu ya Marcelino Ada apa tentang Marcelino Check it out Check it out Namun Dewi Reiser pun membantah Menurutnya Marcelino membuat opini publik tentang dirinya selingkuh Agar hak asu anak bisa jatuh ke tangan Marcelino Dewi Reiser pun menjelaskan bahwa perceraiannya dengan Marcelino disebabkan kurang adanya komunikasi antara keduanya Dalam putusan perceraian Hak asu anak pun jatuh kepada pria berusia 43 tahun ini Meskipun sudah bercerai Dewi Reiser dan Marcelino nampaknya masih sering berjalan berdua Lantas bagaimanakah kelanjutan hubungan Marcelino dengan Dewi Reiser? Apakah Marcelino akan rujuk kembali dengan Dewi Reiser? Saksikan kelanjutan beritanya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Yes, itu highlightnya Mami Ini adalah Mami Ambetura Iya, ada apa soal Marcelino Mami? Marcelino Kita biasa manggilnya Babang Superman ya Babang Superman Babang Superman Kelarken Iya Kenapa Mam dengan Babang Superman? Ada video katanya Mam ya? Makanya suka mengoleksi Ini miniatur Superman Barang-barang Superman gitu kan Bener gak? Ya bener kalau itu Mam udah tau Oh banyak sekali Ah Mami ketinggalan zaman nih Bahkan nanggil itu Bang Superman banyak yang gak tau juga nih Ki Kalau udah tau yang lain belum tau kali Oh iya bener Disensi loh Mami lagi sensi Oke oke yaudah kita lihat dulu videonya Mami Check it out Check it out No check it Bila Kesok Datang kembali Bermain, berlari bersama aku Datang menangani, ku ingin kau temani diriku selalu Terima kasih Terima kasih Bukan hubungan bapak dan anak ya Bapak dan anak Di sinetron dulu ya mam Tapi dalam kehidupan nyata sekarang Sahabat Sahabat Tapi denger-dengar dari kak Dewi sendiri Oh iya dulu tuh pernah suka-sukaan Katanya gitu Bener gak? Kalau sebelum sama Dewi Rezer Memang kamu pernah suka-sukaan sama Caca Itu mungkin deskripsi orang di lokasi syuting mungkin Karena kita membangun kemistrinya Jadi antara aku dan Caca Waktu itu memang baik sekali Iya Tapi bukan cuma dengan dia juga Tapi juga dengan Maudi Wilhelmina sebagai pemeran istrinya Dan juga Caca Reza sebagai bombom Tapi Dewi Rezer memang cerita juga sama kita Katanya Waktu selesai kamu makan dengan Caca dan anak-anak Anak-anak cerita Mami katanya aku tadi jalan sama Tante Caca Caca baik deh papa juga gitu Nah gitu berarti ada apa gitu Itu wajar sih ya karena Caca sendiri kan memang seorang ibu juga ya Dan dia keibuan banget Jadi dia begitu sama anak-anak Relationshipnya dia baik banget Baik banget Jadi anak-anak juga seneng gitu Anak-anak panggil Caca apa? Tante, mama, papa Tante Tante, baru tante Gak ada rencana mama gak ada ya? Tapi Tapi Antara Antara perempuan dan laki-laki sering jalan bareng itu Gak mungkin kalo gak ada apa-apa Sampai lambe turanya ketemu sama kamu 3 kali Itu baru lambe turanya yang gak ketemu Betul Kayaknya gak mungkin kalo cuma ade Eh ade dan kakak tuh gak mungkin Gimana Marcelino penjelasannya? Jujur sih sebenarnya aku ada project yang memang ingin mengembalikan Karena waktu itu sempet setahun yang lalu Aku gak sengaja posting di Instagram Tentang bidadari kan Dan kemudian like-nya itu sampai ribuan Dan juga yang komen itu sampai ratusan Begitu juga dengan Facebook maupun Twitter Jadi mereka merespon sangat-sangat positif dan mengharapkan untuk itu bisa di Jadi project Kemudian karena aku di Sinitron itu kan zaman dulu bagus sekali Bagus banget Saya memang pernah liat juga Ones pornnya tahun 2000 awal memang bener-bener bagus banget Iya Dan akhirnya karena gue sekarang di production house Yes Color pictures dan juga aku juga di kreatif juga Iya Jadi aku nulis cerita Jadi aku ada planning memang pengen mau menghidupkan lagi Bila dari? Iya dalam konsep layar lebar Gitu Mam Ada kemungkinan gak dari tadinya Papa dan anak menjadi Papa dan Mama itu ada Papa dan Mama Wah ini pertanyaan bagus Mam Luar biasa Mam Mami kalau ngomong ya kadang-kadang ya Bener Suka bikin syok Marcelino loh Menunggu commercial break dulu Just kidding Teman lebih baik kayaknya Teman lebih baik Teman lebih baik Ya jadi Tapi barusan Marcelino udah menegaskan Jelas tidak akan Tapi Papi Bicara begini sama duduk di kucur itu beda lagi Beda sekarang kita akan masuk saja Umi Eh Umi Umi Mami Umi Umi lagi Umi kayak acara yang sore aja Ya Oke Dino mau ya Kalau gitu kita langsung aja Ya udah kalau begitu Mami terima kasih Mam Ya Mam nanti lanjut ya Mam Hai Wah silahkan Sekarang kita akan duduk di Kucur Kursi Curhat Ya disini disini Dan kita akan panggilkan seseorang yang akan membaca karakter Inilah dia karakter Karakter Ya Mas Aryo Mas Aryo Mas Aryo Baik ya silahkan duduk Halo Halo Apa kabar pagi Mas Aryo silahkan duduk Nanti selama kita akan tanya jawab sama Marcelino Tolong dilihat Dari gerak-geriknya Ada yang berbohong ada yang ditahan apa tidak Oke kita lihat dulu video berikut itu Check it out Check it out ini Papi Oh iya Udah mulai aneh communication itu like second or third year of my marriage Terus Tahun kedua kamu berbohong Ya i've been trying to fix it But he thinks that we don't have any problems Terus I've been trying, trying, trying Kita sempat konsultasi ke pendeta Oh sempat konsultasi Ada upaya Marriage consultant juga Terus Aku selalu berupaya But he thinks that we don't have any problem Kamu cari-cari masalah Yang itu seminggu atau dua minggu lalu ya Papi ya We don't have any problem Dia yang cari-cari masalah gitu Oke Bener gak sebetulnya kata Dewi Reiser Sebetulnya Permasalahan di pernikahan kamu sudah ada sejak tahun kedua Kalian menikah jadi bukan baru-baru saja Tahun kedua Tahun kedua Enggak Tidak Katanya kamu beda komunikasi Beda cara bahasa sayangnya beda Oh kalau untuk itu memang Kita memang berusaha untuk melakukan yang terbaik Dan bukan berarti aku gak ada usaha ya Iya Ya kan apalagi Kita ini mau membangun satu rumah tangga Rumah tangga berarti kita sekarang disitu sudah Sudah ada brinet Iya Ya Dan disitu tuh kita maunya tuh selalu kita bertiga Sama-sama Dan saling memberikan apa namanya Kontribusi kita sebagai orang tua tuh Harus ya semuanya berjalan bersama-sama di baterai ini Jadi menurut kamu permasalahan dalam pernikahan kamu sejak tahun keberapa seingat kamu? Kalau kata aku sih sekitar 4 tahun belakang ini Oh jadi baru 4 tahun? Iya kalau mau dibilang awal-awal tahun gak mungkin Menurut dia awal tahun tapi menurut kamu tidak mungkin Ini kan kita sampai 8 tahun kan Iya Which is kalau udah di tahun-tahun awal Mungkin gak akan sampai 5 tahun ya Iya Iya kan Sesuai sih Oke Pakai mic mas Sesuai Ya Maksudnya gimana jadi? Udah-udah nyala Selama berdiskusi atau sesuai banget Sesuai dengan alur apa yang diceritakan Tapi tangannya masuk-masuk ke kantong gitu gimana tuh? Kenapa? Tangannya masuk-masuk ke kantong Kantong atau gerak-gerik tangan Jadi intinya menurut Mas Aryo adalah Menurut dia benar bahwa memang permasalahan tuh bukan dari awal tahun Jadi apa yang diucapkan dari awal tadi Itu tidak ada yang ditutupi Cuma sempet jeda dia berpikir By pengalaman historinya dia Berapa lamanya atau apa Tapi selama saya lihat Baik itu gestur mukanya Auranya sesuai dengan apa yang diucapkan Apa yang diucapkan? Tapi kadang cowok yang merasakan sama cewek merasakan beda Jadi kayak contoh kalau cowok sama cewek berantem Cowok itu mau lupain dulu Mau santai dulu Lu gak nanya pengalaman hidup lu Tau lu kenapa curhat melulu sih disini Li Curhat Gue gak peduli apa lu? Enggak soalnya Enggak saya gak bilang Waktu itu kemarin Kak Dewi kan bilang Kedianya tipenya kamar ini kan gak mau selesaiin langsung Santai-santai dulu Kalau dia kan mau selesaiin cepat Mau sampe bawa marriage counseling apa gini Tapi kan dia gak mau Katanya sih begitu Aduh katanya satu dimarahin terus Kita lihat dulu video berikut ini Check it out Check Ini publik ya Bahwa kamu bercerai karena kamu berselingkuh dengan seorang pria bule Oh Karena foto-foto yang beredar sebelum kamu sedang cerai Ya Sebelumnya atau sebetulnya betul gak kamu bercerai karena kamu berselingkuh No that's not true Tapi kenapa bisa ada berita seperti itu? Karena aku udah pisah sama dia sebenernya like almost 2 years Like we're done Oke jadi sebetulnya udah 2 tahun cerai Bukan cerai kayak udah putus kayak udah we're done like okay like i don't know what to do with you anymore Like ya udah kita Like a friend gitu Ya Oke Jadi Benar gak yang dikatakan sama Dewi Razer Kalau memang sebelum kamu putus bercerai resmi 2 tahun itu kamu sudah tidak berhubungan Gini ya apa namanya Ada sebenarnya hal-hal yang gak Yang gak diungkapkan sama dia disini Karena saya anggap itu sebagai sesuatu yang agak mengada-ada Yaitu masalah sekolah anak Iya Kan dia maunya anak sekolah Perancis Iya Dari awal dan aku udah ikutin itu selama bertahun-tahun Brinet awalnya Dan kemudian Saya memantau Memang aku kan sangat memperhatikan anaknya Ya udah aku ikutin maunya kamu Tapi aku Pantau perkembangan si Brinet Dan aku lihat Brinet ini has no future Di sekolah Perancis itu Karena dari segi kurikulumnya Sorry ya ini aku maksudnya pendapat pribadi Iya pendapat pribadi Tapi aku tidak mengatakan sekolah Perancis itu buruk Enggak Pribadi Iya saya melihat pribadi Karena saya melihat prospek kedepannya bahwa Kita masih disini Kita berdua saya dan Dewi masih warga negara Indonesia Jadi kita akan meneruskan masa depan kita tuh disini Oke Tapi Dewi selalu maunya pergi kesana Pergi kesana menghabiskan masa tua Oke that's a matter of the future Iya kan Itu nanti Tapi yang sekarang kita harus perhatikan adalah sekarang Well anyway aku tuh mengalah karena ya udah Oke that's what you want Jadi aku izinnya aja ya udah Tetap sekolah Perancis Tetap sekolah Perancis Kemudian lahir lah Jarvis Iya Nah pada saat perkembangan Jarvis Aku akhirnya memutuskan dengan experience saya lihat di Brinet Ya udah deh saya mau memutuskan Saya mencoba memutuskan untuk Jarvis ikut sekolah Indonesia Supaya saya bisa pantau Iya Karena saya gak bisa bahasa Perancis Even Dewi juga gak bisa bahasa Perancis secara fluent Iya Jadi kalo masa depannya mau disana Ya udah lah Brinet masalahnya sendiri Kalo saya Saya pengen tuh ikut turun Dengan anak bermain Belajar Menjalani hari-hari itu bersama-sama Tapi bener gak katanya justru Kamu pengen menarik anak kamu keluar dari sekolah Perancis Supaya tidak ada unsur Dewi Reiser Karena Dewi Reiser kan keturunan Perancis Enggak itu in the end Pada saat kita sudah in the court Iya Ya udah Dan pada saat dia menghilang dua bulan Ya di Melbourne sana Dengan alasan pengobatan Bapak saya dokter loh Iya Bapak saya profesor dokter Dan dia tahu Kira-kira keputusan apa yang harus diambil untuk berobat Iya Tapi dia malah disana Dua bulan Jadi menurut kamu dua bulan disana ngapain Dewi? Pertama berlibur Dan kemudian tiba-tiba berubah planning Berobat Berobat Dan berobat itu pun Sampai di masa persidangan pun Tidak ada otentik surat dokter dari sana Tes darahnya Apanya Kalau saya Saya sempat menjalani proses Pasang ring Iya Saya dengar kamu pasang ring Jantung ada penyempitan Dan itu semua saya masukkan di persidangan Bahwa Pada saat itu saya bener-bener Bergumul Sekali gitu Saya berjuang untuk Mau Walaupun saya stres Justru saya dalam kondisi sehat Terus tiba-tiba di Di fonis Harus operasi Penyempitan penggul darah jantung ya Pembil Disitu Yang muncul di mata saya itu Hanya Brinette dan Jarvis gitu Iya What if something wrong Saya dipanggil misalnya Iya Nihanak dua ini gimana Sementara Dewi Razer pada saat itu di Australia. Mamanya pulang gak jelas. Terus saya ada di meja operasi. Jadi itu benar-benar satu titik balik buat saya. Jadi waktu kamu operasi jantung Dewi Razer tidak hadir. Tidak ada. Tapi kata Dewi Razer, dia waktu kemarin kita tanya. Tidak hadir gara-gara kamunya pada saat itu marah-marah. Dan juga lagi emosi tingkat tinggi ke dia. Dimaki-maki terus dianya katanya. Sekarang pertanyaannya begini. Sini aku pegangin deh. Jangan ntar dijual, mahal. Gimana pertanyaannya? Sekarang begini. Pergumulan untuk operasi ini yang baru aku ceritain. Ini kan udah berjalan berbulan-bulan ya. Saya melewati proses cek tensi, cek tekanan darah, MRI. Yang masuk ke dalam kubah magnetik yang gak akan pernah saya suka itu. Itu Dewi tidak pernah menemani. Bahkan brinet yang pernah menemani saya untuk proses itu. Nah pada saat proses ini tuh saya pendam semuanya gitu. Karena saya pikir ya udahlah ini saya harus jalani sendiri bersama keluarga saya dan dua anak saya. Jadi saya udah gak ada harapan buat Dewi waktu itu. Jadi pada saat udah tinggal tiga hari ya, empat hari sebelum operasi. Dari Melbourne dia cuma bertanya begini. Kamu operasinya kapan? Tahal 1 Februari. Kamu mau aku temenin gak? Ya. Itu jawaban kamu? Sebagai suami, istri lagi di luar. Kamu mau operasi. Terus istri nanya, mau ditemenin gak kamu aku operasi? What do you feel? Harusnya gak usah bertanya datang gitu kan? Saya tidak emosi. Saya tidak ada emosi loh, saya jawabnya adalah kamu mending gak usah pulang. Karena disini ada keluarga, ada kakak-kakak aku dan papa aku kan dokter jantung. Dia akan temenin aku dan dua anak ini akan nemenin aku. Kamu gak usah pulang aja. Jadi pertanyaannya benar gak? Jadi jawaban saya ialah apa pressure yang saya rasakan pada saat itu. Jadi tidak bisa dijadikan barometer bahwa sehat walviat terus kemudian eh mau ditemenin gak? Enggak, gak usah, gak usah. Jadi benar gak kamu mengalami penyempitan pembuluh darah jantung itu gara-gara kamu stress, kamu marah, kamu emosi. Karena kamu tahu Dewi Rager sedang berhubungan dengan bule tersebut. Iya apa tidak? Jujur sebenarnya pada saat itu saya tidak ada pemikiran satupun bahwa Dewi akan ada hubungan. Tapi kamu cemburu kan? Keluarga saya menemukan itu semua. Iya, tapi kamu cemburu kan? Tapi keluarga saya tidak mau menceritakan itu karena mereka tahu saya mau operasi jantung. Tapi begitu selesai satu hari begitu saya ternyata tidak dipasang itu saya cuma pressure aja. Karena bayangin aja kan selama beberapa waktu berjalan itu yang Dewi tidak pulang ke rumah ya kan. Saya pagi-pagi bangun ngurusin anak sendirian terus kemudian jemputin mereka terus ya anything lah. Saya kuncinya sebenarnya nggak mau menjelekan Dewi. Tapi ya udahlah. Ya kamu marah tidak? Hah? Marah nggak? Bukan marah tapi kecewa. Kecewa? Karena dua anak ini masih butuh seorang figur ibu. Jadi benar nggak perceraian kamu itu juga akhirnya triggernya adalah karena dia berhubungan dengan pria bule tersebut? Setelah begitu saya nggak jadi baru semuanya ditunjukkan kepada saya bahwa ada ini, 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 ini semuanya. Jadi menurut kamu kamu bercerai gara-gara memang komunikasi yang tidak nyambung atau memang gara-gara pria tersebut? Menurut kamu saya tanya menurut kamu? Menurut saya iya. Iya gara-gara pria itu. Makanya om lain kali kalau mau operasi telepon saya aja om. Eh, oke. Gimana? Yang Mas Aryo lihat apa tadi? Tadi yang pertama saya lihat, tadi di awal komentator dari istri, saya perhatikan juga dari gestur istri. Banyak kayak, mohon maaf ya, seperti dia mencari pembelaan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu kalau saya lihat. Ketika saya pindah switch ke gestur atau vibrasi dari Marcelino ini, dia menceritakan apa yang dibebankan. Dia menceritakan apa yang dikeluhkan. Dan salah satunya kulminasi dari puncak pikiran perasaan yang sudah tidak kuat lagi untuk dibebankan, akhirnya dia punya buah seperti penyakit itu. Jadi intinya adalah sebetulnya dia marah gara-gara hubungan Dewi dengan pria tersebut. Iya. Intinya marah. Betul. Dan sampai sekarang dia masih marah apa tidak? Siapa? Marcelino. Masih. 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 Oke. Om, populasi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki, jadi gak usah marah lagi. Cewek marahnya kok di luar. Cewek banyak, tapi cewek yang di hati kita gak banyak masalahnya itu. Menurut kamu hak asuh harusnya kan ke ibu ya? Menurut kamu pantas tidak kalau Dewi Reiser harus mendapatkan hak asuhnya? Sebenarnya lebih pantasnya sih kita berdua. Berdua? Oke. Iya. Itu. Cuman kan tiba-tiba di proses, di tengah-tengah proses persidingan kan dia merubah gugatan. Yang tadinya mau sama-sama terus akhirnya dibilang mau ambil dua-duanya. Ya disitulah. Ya saya fight. Lo fight. Pertanyaannya bener gak lo ibaratnya tidak terlalu ikhlas kalau anak-anak jalan dengan Dewi? Karena kata di mana kata Dewi, baru pulang sebentar saja, baru pulang selambat sebentar saja kamu udah marah-marah pengen anak cepat pulang. Pertama sih begini, karena aku tuh sejak, ya ini sejak tahun lalu ya, sejak proses kita akhirnya masuk ke persidangan. Saya seperti kehilangan kepercayaan saya. Karena saya melihat Dewi ini bukan Dewi yang saya kenal dulu. Banyak rahasia, banyak hal-hal yang tidak terduga yang saya rasakan dia sudah lakukan. Pertama di pertemanan dia juga pecah, teman-teman dia yang dulu saya kenal, muncul teman-teman baru yang saya gak kenal. Dan ya itulah muncul kekhawatiran bahwa ya ini anak gimana ya. Saya lebih feel safe tuh dua anak ini dengan saya. Karena memang sejak dulu memang anak-anak ini memang baru satu jam lahir pun saya udah gendong. Jadi memang saya seneng aja gitu. Sabar ya Om. Intinya apa Mas Aryo? Intinya sih... Aduh... Intinya apa? Intinya di awal memang dia gak ridho, dia marah kalau memang anaknya Marcelino ini diajak sama ibunya untuk keluar. Karena kekhawatirannya tingkat tinggi di Marcelino ini khawatir anaknya terdoktrin ketika diajak jalan. Entah itu jalan sama siapa. Tidak.